I carry my heart Walaupun pada saat ini kita tengah diliputi wabah COVID-19 kita harus tetap semangat di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini Nah jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini Mari kita buka dengan doa kita minta hikmat kepada Tuhan supaya kita diberikan kelancaran di dalam menyerap seluruh pembelajaran pada pagi hari ini Doa mulai Selesai Nah sepertinya pada pagi hari ini Bapak lihat sudah ada 20 siswa yang bergabung ya berarti semuanya sudah hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini Bapak harap semuanya sudah siap mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini Tetapi sebelumnya Mari kita semua aktifkan videonya Bapak mau mengajak kalian untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional di mana lagu wajib ini merupakan salah satu lagu yang akan berkaitan dengan materi yang kita bahas pada kesempatan ini ya Oke tunggu sebentar Silahkan diikuti nyanyiannya dan dihayati dengan seksama ya Tak sampai lebih kejaganku Aku lah Aku nyanggu menjadi seorang Itulah Indonesia Indonesia tanah air Aku berjanji padamu Menjunjung padang airku Tengah air ke Indonesia Ya, terima kasih untuk seluruh anak-anak yang sudah mengikuti Dan mengikuti pada saat kita memutirkan lagu wajib ini tadi Nah jadi ada banyak sekali yang bisa kita petik ya Pada saat kita mendengarkan lagu wajib nasional kita tadi Nah selanjutnya Bapak ingin bertanya kepada kalian Apakah ada yang masih ingat mengenai mata pelajaran yang sudah kita bahas pada minggu lalu? Kira-kira apa saja yang sudah kita bahas pada minggu lalu? Ya, betul sekali Pada minggu lalu kita sudah membahas mengenai teori asal-usul masuknya nenek moyang bangsa Indonesia Nah jadi materi minggu lalu itu sangat berkaitan erat dengan materi yang kita bahas Pada pagi hari ini Siapa yang masih ingat? Ada berapa teori yang menjelaskan mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia? Ya, jadi ada beberapa teori yang mengatakan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari luar Misalnya yang pertama ada teori Afrika Teori Afrika itu adalah teori yang menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Afrika Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan teori Yunan Teori Yunan ini beranggapan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Yunan Ada juga teori Austronesia Teori Austronesia ini mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari wilayah Austronesia atau Asia Tenggara Dan yang terakhir ada juga teori Nusantara Teori Nusantara ini menganggap bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Indonesia itu sendiri Nah, dari mana orang-orang atau para ahli itu bisa menyimpulkan berbagai macam teori ini? Nah, jadi itu dilihat dari berbagai macam kesamaan-kesamaan Misalnya teori Austronesia itu kan melihat dari persamaan bahasa yang ada di wilayah Austronesia dengan wilayah Indonesia Nah, ada yang masih ingat mengenai teori Yunan Kenapa sih kok teori Yunan itu dikaitkan dengan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia? Nah, ini juga dilihat dari berdasarkan kesamaan budaya yang kita miliki ya Nah, jadi diingat bahwa ada dua gelombang migrasi yang datang ke Indonesia pada saat zaman dulu Yaitu Proto-Melayu dan Deutoro-Melayu Nah, jadi kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia pada zaman dulu kala Ini juga berpengaruh terhadap banyaknya suku bangsa yang ada di Indonesia Nah, ada yang masih ingat? Apakah Proto-Melayu atau Deutoro-Melayu yang pertama kali datang ke Indonesia? Ya, jadi yang pertama kali datang ke Indonesia itu adalah Proto-Melayu, gelombang pertama Di mana gelombang pertama ini kita bisa lihat suku-sukunya Misalnya seperti suku Batak, suku Toraja, suku Dayak Kemudian Deutoro-Melayu itu adalah suku-suku Bugis, Minang, Jawa, Banjar, dan lain-lain Kita bisa melihat pembuktian ini Dari di mana hampir sebagian besar orang-orang Proto-Melayu Itu kan mengungsi ke wilayah daerah pedalaman Seperti kita di Kalimantan, ini rata-rata orang Dayak itu berada di wilayah pedalaman Begitu juga dengan Toraja, Batak, dan lain-lain Nah, jadi itu adalah sekilas mengenai mata pelajaran yang sudah kita bahas pada minggu lalu Mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia Di mana hal ini sangat berkaitan terat dengan teori yang akan kita Mata pelajaran yang akan kita bahas, yaitu perbedaan suku dan bangsa yang ada di Indonesia Sebelum kita membahas mengenai materi ini Kita lihat dulu apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran Dari mata pelajaran atau yang akan kita pelajari pada pagi hari ini Sebentar, Bapak akan menampilkan powerpoint ini Nah, ini dia, perbedaan suku bangsa Nah, jadi materi kita adalah perbedaan suku bangsa Di mana ini masih dalam bab satu, yaitu manusia, tempat, dan lingkungan Tujuannya apa? Tujuan yang pertama, diharapkan setelah kita mempelajari materi ini Siswa itu diharapkan mampu untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan suku bangsa yang ada di Indonesia Kemudian, tujuan yang kedua Di sini siswa diharapkan dapat menganalisis dampak positif dan dampak negatif dari perbedaan suku bangsa yang ada di Indonesia Dan tujuan yang ketiga Diharapkan siswa dapat menganalisis pengaruh perbedaan suku bangsa terhadap integrasi bangsa Indonesia Nah, jadi untuk nilai KKM yang harus kalian capai dalam materi ini adalah 78 Jadi, kalian harus bisa mencapai nilai ini untuk bisa lulus Oke? Dimengerti ya, anak-anak semua Nah, selanjutnya Bapak sudah membagikan kalian kelompok di dalam Google Classroom kalian Nanti silahkan dicek masing-masing Di Google Classroom itu Bapak sudah buat forum diskusi Dan nanti kita akan masuk ke diskusinya Tapi, sebelum kita masuk ke dalam diskusi kelompok kita Bapak akan menayangkan Maaf, ada gangguan sedikit Nah, ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ya Lihat Di tayangan ini Dimulai dari manusia, tempat, dan lingkungan Kemudian, sub-materinya adalah dinamika kependudukan Indonesia Di mana materi pokoknya adalah perbedaan suku bangsa Jadi, ada tiga hal penting yang akan kita pelajari Yaitu faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan suku bangsa Kemudian, dampak positif dan negatif dari perbedaan suku bangsa Dan pengaruh perbedaan suku bangsa terhadap integrasi bangsa Indonesia Nah, oke Apakah semuanya masih semangat? Ya, Bapak harap semuanya tetap bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran ini ya Walaupun semuanya belajar dari rumah Ini tidak akan menyurutkan semangat kita di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini Nah, apakah gambarnya sudah terlihat? Kalau sudah, silakan kalian perhatikan dengan seksama Mengenai gambar-gambar yang sudah Bapak tampilkan di dalam layar kalian Silakan kalian amati gambar ini Kemudian diskusikanlah di dalam kelompok kalian Kira-kira Apa yang terlintas di dalam pikiran kalian setelah kalian melihat gambar ini? Buatlah Setiap kelompok itu masing-masing membuat Tiga pertanyaan mengenai gambar ini Setiap kelompok membuat tiga pertanyaan mengenai gambar ini ya Dan nanti pertanyaannya akan kita jawab secara bersama-sama Oke, Bapak kasih waktu kalian Selama tiga menit Selain itu juga Ini Bapak akan menayangkan sebuah video Mengenai suku bangsa Tunggu sebentar Jadi dari video ini juga kalian bisa melihat mengenai Keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia Silakan kalian amati dengan seksama Mengenai kekayaan suku bangsa yang kita miliki ya Pak Batier, sudah bayar? Baru kata lain Berapa? Oh, langsung bisa dibayar Nah, ini dia Kita lihat keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia Apakah suaranya muncul? Silakan Sambil kalian membuat pertanyaan Mengisi Nah, ini dia Salah satu kekayaan Dari suku yang ada di Indonesia Nah, setelah kalian melihat video yang barusan Bapak tayangkan tadi Silakan kalian kaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian buat Dimana kalian akan membuat pertanyaan itu pada forum yang sudah Bapak ditulukan ya Ini Bapak akan menampilkan forumnya Jadi forumnya itu sudah ada di classroom Bapak sudah menyediakan Forumnya di tempat kalian untuk menuangkan pertanyaan-pertanyaan itu Nah, jadi silakan kalian tuangkan pertanyaan kalian di sini Di forum ini Tinggal kalian tuliskan saja Nanti teman-teman kalian bisa menanggapi pertanyaan kita semua Bapak juga akan menanggapi di situ ya Oke, kita balik ke powerpoint tadi Setelah kalian mengamati gambar ini kan Kita sudah mendapatkan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan Kita sudah mendapatkan berbagai macam pertanyaan Kemudian ini adalah tugas yang harus kalian diskusikan di dalam kelompok kalian Tadi kelompok 1 sudah Bapak bagikan Silakan kalian diskusikan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan suku bangsa Ini adalah kelompok 1 Kemudian kelompok 2 Silakan kalian diskusikan mengenai dampak negatif dan positif dari perbedaan suku bangsa Dan kelompok 3 itu mengenai perbedaan suku bangsa terhadap integrasi bangsa Indonesia Silakan kalian baca dan mencari dari sumber-sumber lain Yang relevan dengan materi ini Untuk materinya Bapak sudah menyediakan di Google Classroom Nanti Bapak akan perlihatkan di mana kalian bisa meng-download materinya Kemudian kalian juga bisa mencari dari sumber-sumber lain Sumber-sumber lain Untuk materinya silakan perhatikan ke layar kalian masing-masing Nanti kalau kalian sudah masuk ke dalam Google Classroom silakan buka di tugas kelas Tugas kelas Di sini sudah ada materinya Sudah ada Bapak masukkan Materi mengenai perbedaan suku bangsa Ada di bahan ajar ini Nah tinggal kalian download saja Silakan kalian pelajari Dan sesuaikan dengan tugasnya masing-masing Tadi diingat Kelompok 1 adalah pengaruh perbedaan suku bangsa terhadap Indonesia Maaf Kelompok 1 adalah faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan suku bangsa Kelompok 2 Dampak negatif dan dampak positif dari perbedaan suku bangsa Dan kelompok yang ketiga adalah pengaruh perbedaan suku bangsa Di mana kalian menuangkan hasil diskusi kalian Silakan kalian tuangkan hasil diskusi kalian Di forum yang sudah Bapak sediakan ini Semuanya bisa melihat ya di layar tampilan kalian Untuk faktor-faktor Silakan kalian langsung diskusikan disini Nah silakan tuliskan langsung jawaban kalian mengenai Jawaban kalian mengenai hal-hal yang sudah kalian diskusikan tadi Kalian bisa mencari Dari materi yang sudah Bapak buat disini Juga kalian bisa mencari dari berbagai sumber Untuk kalian teliti Seperti itu Apakah paham semua? Mengenai tugas diskusinya Kalau paham Bapak berikan waktu Selama 15 menit Silakan kalian berdiskusi Dan akan menuangkan jawabannya Yang pada forum yang sudah Bapak siapkan ini ya Nanti setelah kalian berhasil mendapatkan jawaban Atau mendiskusikan hal-hal tersebut Bapak akan meminta kalian untuk Mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian Yang sudah kalian tunjukkan Jawaban-jawabannya Nanti kita akan bahas secara bersama-sama Oke Bapak harap semuanya paham ya Mengenai tugas dan yang sudah Bapak berikan Nah sepertinya sudah 15 menit waktu berjalan Saatnya kita akan mendengarkan presentasi Dari teman-teman satu kelompok kita Mengenai perbedaan Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan suku bangsa Silakan untuk kelompok satu Mempresentasikan Jangan lupa videonya diaktifkan ya Supaya teman-teman kalian bisa melihat semua wajah kita Terima kasih untuk kelompok satu Yang sudah mempresentasikan hasilnya Dimana kelompok satu ini sudah menyebutkan bahwa Ada dua faktor yang menyebabkan perbedaan suku bangsa Yaitu faktor sejarah dan faktor geografi Nah diharapkan untuk seluruh siswa Mengingat dengan baik ya Supaya nanti pada saat Bapak bertanya Tidak akan lupa Kemudian yang kelompok dua Silakan Bapak akan memberikan kesempatan Kepada kelompok dua Untuk mendiskusikan hasilnya Ya terima kasih untuk kelompok dua Yang sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya Dimana kelompok dua ini Sudah membahas mengenai dampak positif Dan dampak negatif dari keberagaman Suku bangsa Jadi betul sekali ya Ada banyak sekali dampak negatif Maupun dampak positif dari perbedaan suku bangsa itu Nah jadi Hal yang paling banyak sekali Yang harus kita petik itu adalah Dimana keberagaman suku bangsa ini Bisa menjadi salah satu kekuatan bagi bangsa kita Untuk menjadi lebih maju lagi Oke selanjutnya Bapak Tersilakan pada kelompok tiga Untuk membahas mengenai Pengaruh integrasi bangsa Pengaruh perbedaan suku bangsa Terhadap integrasi bangsa Indonesia Ya terima kasih untuk kelompok tiga yang sudah Mempresentasikan hasilnya Dimana Jawabannya sangat bagus ya Mengenai pengaruh perbedaan suku bangsa Terhadap integrasi Dimana kita tahu bahwa bangsa kita adalah Bangsa yang sangat besar Besar dalam arti memiliki Memiliki ratusan suku bangsa Jadi kita bisa tumbuh menjadi satu bangsa yang besar Itu sesuai dengan cita-cita dan semboyan yang kita miliki Yaitu adalah Brinika Tegalika Walaupun kita memiliki perbedaan Tapi kita tetap satu di dalam bangsa Indonesia Itu dia Nah terima kasih untuk seluruh kelompok Yang sudah memberikan hasil diskusinya Bapak sangat bangga dengan kalian ya Kalian sudah memberikan yang terbaik Untuk kalian tampilkan Selanjutnya Kira-kira Bapak akan bertanya kepada kalian Hal apa yang bisa kalian simpulkan setelah Kita mempelajari seluruh materi pada pagi hari ini Ya Jadi silakan kepada saudara Aditya Bapak minta kamu untuk Kira-kira apa yang sudah kamu dapat Kamu simpulkan setelah kita mempelajari pada pagi hari ini Hal apa yang kamu peroleh Ya terima kasih untuk kesimpulan yang sudah Sudah diungkapkan ya Selanjutnya kepada saudara Rani Mungkin bisa memberikan Sedikit Kesimpulan Kira-kira apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini Ya terima kasih Betul sekali ya Jadi kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini Mengenai perbedaan suku bangsa Itu adalah di mana Kita tuh harus bersyukur Dianugerahi dengan berbagai macam suku dan bangsa Contohnya saja Kita di kelas ini Kita di kelas ini memiliki dua suku mayoritas Ada yang suku Jawa Ada suku Dayak Di mana Kedua suku yang Merupakan mayoritas ini adalah Yang saling menghargai satu dengan yang lain ya Kita tidak pernah berselisih Saling menerima Tradisi Budaya dari masing-masing suku Di mana kita bisa saling menghargai satu sama lainnya Itu dia Jadi perbedaan suku bangsa ini Jangan dijadikan sebagai masalah Kita harus menjadikan sebagai Kekuatan di dalam kita Mencapai tujuan bangsa kita Itu dia Nah selanjutnya Silahkan kalian membuat sebuah resume Resume dan refleksi Buat refleksi ini Di Google Classroom tadi Nanti silahkan kalian Buat pada Topik yang sudah Bapak sediakan Itu mengenai Google Apa Mengenai Perbedaan suku bangsa Refleksi yang sudah Kita pelajari pada pagi hari ini Forumnya Forumnya itu ada di Di Google Classroom Tuh Oke Diingat Refleksi Wajib Untuk setiap Siswa Nah Selanjutnya Minggu depan Kita akan mempelajari Mengenai Fungsi dan peran Mengenai perbedaan suku Fungsi dan peran Tentang keberagaman suku bangsa Silahkan kalian pelajari Di rumah Mengenai materi ini Supaya nanti Pada saat kita bertemu pada minggu depan Semuanya sudah siap Tapi sebelum Bapak menutup ini Bapak akan Mengirimkan link Untuk kalian Tugas Untuk kalian kerjakan di rumah Mengenai ini Jadi linknya ini Ada di Google Classroom Bapak akan Bapak akan memperlihatkan ya Bentar Linknya ada di Google Classroom Dimana kita mengerjakannya Melalui Google Form Ya Eh maaf Salah Bukan ini ya Bentar Silahkan kalian cek Di bagian forum Disini Bapak sudah mengirimkan Tautan untuk tugasnya Nah ini dia Ini adalah tugas evaluasi Yang akan kalian buat di rumah Silahkan kalian kerjakan Caranya bagaimana Tinggal di klik saja link Tinggal di klik Kemudian akan muncul Pertanyaan-pertanyaan Ini dia Silahkan isi nama Kelas Mata pelajaran Ini adalah Pertanyaan-pertanyaannya Silahkan kalian pilih Jawaban yang paling Kalian anggap benar Nanti Hasilnya langsung Kalian Lihat setelah Kalian selesai Mengerjakan ini Dimana poin Setiap soal ini Ada 20 20 poin Untuk setiap soal Itu paham ya Bapak harap paham Untuk tugas yang Bapak berikan Nah jadi Demikianlah Pembelajaran kita Pada pagi hari ini Bapak ucapkan Terima kasih Untuk Perhatian Dari anak-anak semua Yang sudah sangat Antusias dalam Mengikuti kegiatan Pembelajaran ini Juga untuk Setiap kelompok Yang sudah bisa Mempresentasikan Hasil Hasil Diskusinya Dengan sangat Baik Oke Jadi sebelum Kita menutup Pelajaran kita Pada pagi hari ini Kita Berdoa Menurut agama Dan kepertihan kita Masing-masing Bapak akan Kita berdoa Menurut agama Kepertihan kita Masing-masing Berdoa Mulai Berdoa Selesai Ya Silahkan Pulang Hati-hati Di jalan Sudah Pak Sudah Belum Ya Hati-hati Hati-hati di jalan Kita Sampai bertemu Minggu depan Oke Selamat siang Selamat siang Ya Pak Oke Pak Haji Ya Bisa Saya duluan Ya Pak Silahkan Ya oke Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Pak Selamat Assalamualaikum 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 Ya Assalamualaikum Dan Saudara Yuda Arianda Setelah Kami Melihat Mendengarkan Hasil Peer teaching-nya Ada beberapa Hal Catatan saya Yang pertama itu Harus Bapak Perhitungkan Apa namanya Waktu ya Durasi waktu Yang digunakan Tetapi kan Ini Latihan Dari Ya Tidak Agak terbatas Punya waktu Ya Sementara materi yang Disampaikan itu Banyak Ya Yang kedua Terkait dengan Kegiatan Yang Bapak Lakukan Di Proses Pembelajaran Ini Di Kegiatan Awal Kegiatan Inti Dan Kegiatan Penutup Itu Masih Terdapat Beberapa Hal Yang Perlu Di Perbaikinya Di Kegiatan Pendahuluan Itu Biasanya Ada Enam Minimal Itu Yang Harus Disampaikan Kepada Peserta Didi Ada Kegiatan Pra Pembelajaran Ada Kegiatan Pembelajaran Pera Itu Biasanya Pera Itu Mempersiapkan Peserta Didi Jadi Jangan Langsung Masuk Di Materi Ya Kemudian Bagaimana Kesiapan Peserta Didi Kegiatan Kelas Itu Harus Paling Tidak Tapi Mungkin Karena Daring Ini Tidak Daring Disiapkan Anak Tingkat Cara Berpakaiannya Dalam Melikuti Proses Pembelajaran Menenamkan Nilai-nilai Karakter Jadi Empat Juga Itu Bahwa Penguatan Pendidikan Karakter Di Setiap Proses Pembelajaran Itu Harus Diawati Jadi Tadi PPK Penguatan Pendidikan Karakter Jadi Karakter Disiplin Kebersihan Peduli Lingkungan Itu Kan Kalau Kepedulian Dikalah Kelas Berarti Peduli Lingkungan Berdoa Itu Peduli Karakter Religius Hadir Tepat Waktu Di Zoom Atau Di Ruang Virtual Itu Juga Menangkapkan Karakter Disiplin Itu Yang Perlu Dihatikan Kemudian Saya Ngin Tanya Pak Pak Yuda Pak Yuda Pernah Dengar Istilah Hots Hots Iya Pak Pernah Ya Hots Itu Apa Hots Itu Pak I Order Thinking Skill Jadi Itu Adalah Apa Apa Maksudnya Itu Untuk Membuat Sesuatu Berpikir Kritis Tingkat Tinggi Di Disitu Memang Buat Peserta Didi Agar Berpikir Tingkat tinggi Tingkat tinggi Ya Jadi Bukan Jadi Ada Dua Disitu Pembelajarannya Hots Dan Penilaiannya Hots Jadi Selain Pembelajaran Proses Penilaiannya Instrumen itu Penilaian Ketika kita Menguji Itu juga Harus Hots Teori Belajar Apa Yang Bapak Gunakan Ini Dalam Proses Penelajaran Penekanan Di Teori Mana Teori Belajar Itu Biasa Masuk Kompetensi Apa Penguasaan Teori Belajar Oleh Seorang Guru Masuk Di Kompetensi Mana Pedagogik Pak Kalau Yang Saya Pakai Ini Saya Lebih Kepada Teori Konstruktivisme Di Mana Menuntut Sesuatu Secara Mas Secara Bangun Ya Mandiri Jadi Harus Dipahami Bahwa Ketika Kita Mengajar Ada Teori Teori Yang Harus Dipahami Diterapkan Di Dalam Proses Pembelajaran Kita Jadi Guru Itu Harus Betul Memahami Jadi Masuk Dalam Kompetensi Pedagogik Kalau TPACK Apa TPACK TPACK Itu Pak Anu Untuk Teknologi Yang 4.0 Itu Pak Kalau Yang Saya Tampilkan Tadi Misalnya Seperti Google Classroom Terus Google Form Pia Jum Menunjukkan TPACK Jadi Proses Pembelajarannya Itu Harus Berbasis Teknologi Pedagogik Itu Kan Tadi Sudah Ditampilkan Oleh Pak Yuda Yang Terakhir Pak Yuda Kalau Dima Perubahan Perubahan Tadi Dilakukan Penekanan Dimana Perubahan Sikapnya Pengetahuannya Dan Keterampilannya Kapan Dia Mencoba Ada Om Ini Penekanan Saya Perubahan Sikap Ini Pengetahuan Ini Keterampilan Dimana Kalau Yang Perubahan Sikap Itu Mungkin Pada Saat Awal Pak Misalnya Pada Saat Mereka Berdoa Sikap Seperti Apa Seperti Itu Kemudian Untuk Tidak Di Dalam Kegiatan Perubahan Ya Oke lah Berdoa Apalagi Kemudian Dari Pada Saat Mereka Melakukan Diskusi Itu Pak Mungkin Seperti Itu Ya Sikap Di situ Kerjasama Ya Kerjasama Kemudian Pada Saat Mereka Mengerjakan Tugas Apakah Mereka Jujur Kalau Keterampilan Keterampilannya Tadi Pada Saat Mereka Mempresentasikan Hasilnya Mempresentasikan Hasil Diskusi Mereka Jadi Kita Bisa Melihat Keterampilan Komunikasi Terampil Menggunakan Medianya Terampil Penggunaan Media Terampil Berdiskusi Dan sebagainya Jadi Saya Kira Pertanyaan Pertanyaan Inilah Yang Sesungguhnya Menjadi Perhatian Juga Buat Pak Yuda Jadi Saya Bertanya Ini Terkait Dengan Yang Seharusnya Dilakukan Oleh Guru Itu Seperti itu Pertanyaan Apa Yang saya Tanyakan Itu Menjadi Perhatian Bagi Guru Untuk Bisa Dilaksanakan Dengan Baik Di Dalam Proses Pembelajaran Baik Pak Ridwan Mungkin Pak Ridwan Akan Menyelesaikan Secara detail Pertanyaan Pertanyaannya Lagi Kemudian Pak Ridwan Yang sendiri Langsung Menutup Terima kasih Pak Oke Pak Ridwan Ya Selamat Ya Baik Saya lanjutkan Pertanyaan Pertanyaan Dari Pak Loko Mustari Tadi Ya Pak Ya Di RPP Anda Ini kan Anda Menyebutkan Model Pembelajaran Itu Discovery Learning Ya Ya Pak Apa alasannya Memilih itu Alasan saya Memilih ini Pak Ini kan sesuai Dengan Teori Belajar Yang sudah saya Pilih Pak Yaitu Teori Konstruksi Bisturna Dimana Menurut saya Teori Apa Metode Discovery Learning Ini Ini kan Ada 6 tahap Itu Pak Yang harus dilalui Di anak-anak Dimana pada Setiap tahapnya Itu Sudah menuntut Anak-anak Untuk mandiri Dimana mereka Menyelesaikan Masalahnya sendiri Kemudian mereka Berusaha untuk Mencari solusi Di harap Permasalahan mereka Ini kan sesuai dengan Teori belajar Yang saya Pilih Yaitu Teori Konstruktisme Apa Apa Kelebihan Dan Kekurangan Dari Discovery Learning Kelebihan Kelebihannya Pak Ini bisa Membuat anak itu Lebih mandiri Kemudian Mereka Bisa Apa ya Pokoknya mereka bisa Banyak lebihnya Mereka bisa Menemukan Banyak kemana Pak Kekurangan dulu ya Pak Kekurangan dulu Oh kekurangan dulu Oke Kalau kekurangannya Pak Discovery Learning ini Sebenarnya Kalau untuk Waktu yang singkat itu Sangat Kurang Kurang baik Untuk diterapkan Untuk waktu yang singkat Dan juga untuk Jumlah siswa yang banyak Menurut saya disitu Pak Kurang Itu Kalau kelebihannya Itu sih Pak Bisa Membuat siswa Menjadi lebih mandiri Ini juga Akan berpengaruh Dimana mereka bisa Menjadi lebih kritis Dalam berpikir Pak Karena mereka kan berusaha Untuk mencari Dan menyelesaikan masalah Cara mandiri Jadi guru itu Hanya berperan Sebagai Apa Sebagai fasilitator Guru sebagai Dumping Dari segi jenisnya Kan ini sebenarnya Discovery Learning itu Ada dua jenisnya Atau dua bentuk Bapak bisa Sebutkan itu Ada dua jenis Discovery Learning itu Jenis satu bentuknya Ada dua Bisa gak sebutkan Dua-duanya Bisa gak Ada yang disebut Dengan Guide Discovery Guide Discovery Dengan Free Discovery Guide Guide Dengan apa Pak Guide Discovery Dan Free Discovery Oh itu Pak Mungkin kalau dari segi bahasanya Guide itu kan Pemandu Jadi Pembelajaran yang Dipandu Pak Dipandu guru Kemudian Satunya dia bebas Oh Itu tuh Pak Dari Dari mana Guide Free ya Iya Pak Kalau yang free itu kan berarti Kalau guide itu Dia lebih terarap Jadi di guide discovery itu Guru disitu berfungsi Membimbing Ya Kemudian arahan Apa-apa aktivitas yang harus dilakukan oleh siswa Sementara Kalau free discovery Disitu Sistiru sendiri Secara mandiri Atau bebas Menakukan Proses Penemuan Penemuan Apa yang ditugaskan oleh Seorang guru Iya Pak Berarti punya saya tadi Lebih kepada guide Guide discovery Ya 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 Menuntun Ya Memberikan Pengan Arahan Antara langkah apa yang akan dilakukan oleh guru Iya Pak Oke Selanjutnya Apa Pak jelaskan Apa itu Critical thinking Critical thinking itu berpikir kritis Pak Hmm Ya Jadi Berpikir Berbeda dari berpikir yang biasa Intinya Anak-anak itu dituntut untuk berpikir lebih Lebih bisa mengkritisi sesuatu Apa 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 Yang mau dikritis Bagaimana bentuknya itu Untuk Untuk Melihat bahwa Oh siswa ini sudah memiliki kemampuan berpikir kritis Misalnya Guru harus Melihat itu Ya Misalnya kan dari segi mengamati gambar tadi Pak Oke Dari segi mengamati gambar Misalnya saya ambil contoh ada dua gambar Nah Nanti Saya meminta kepada anak tersebut untuk Membandingkan kedua gambar tersebut Pak Misalnya kan ada suku bangsa kan Saya ambil contoh karena Saya kan mayoritas suku Jawa dan suku Dayak Jadi nanti diminta Anak-anak itu untuk Membuat sebuah pertanyaan mengenai kedua suku bangsa tersebut kan Misalnya Kenapa sih kok bisa Ada perbedaan yang sangat besar antara Kebudayaan suku Dayak dan suku Jawa Itu sudah membuat anak-anak berpikir Pak Begitu ya Iya Berpikir Kemudian Apa lagi Satu Kreatif Kreatif thinking gimana itu Kreatif thinking itu Itu kan setelah Setelah saya tadi menainkan gambar Untuk Minta mereka berpikir Mengenai dua gambar tadi Itu kita lihat bagaimana cara mereka Untuk Berpikir ya Pak Ber Berkreasi Berkreatif Apa yang intil disitu Apa yang bisa menjadi ukuran kita Sebagai guru Bahwa Kemampuan Kreatif thinking ini sudah ada Misalnya Dari segi mereka mencari sumber Untuk Mencari sumber-sumber itu Pak Untuk menjawab setiap pertanyaan itu Apa lagi Itu Pak Dari segi mereka Mencari sumber Untuk pertanyaan sudah disajikan Pertanyaan Kemudian Dari segi mereka Mengungkapkan juga bisa Pak Mungkin Iya Ya Mengungkapkan apa yang mereka pikirkan itu Pak Yang mereka Pikir Kemudian mereka Saya ungkapkan secara Dengan Secara kreatif lah Seperti itu Apa sih Yang paling Paling penting Kita bisa melihat bahwa Siswa ini sudah Mempunyai kemampuan Berpikir kreatif itu Saya mau cari Gruenya aja Oh yang penting Dari itu ya Pak Iya Mungkin pada saat mereka itu Pak Yang menjawab Pertanyaan Dua gambar tadi Dua gambar itu Bagaimana mereka menjawab Mereka bisa membandingkan Kedua gambar itu Pak Masuk dari perbandingan itu bagaimana Kan Tadi kan saya Sampaikan ada dua gambar kan Pak Misalnya gambar Suku Jawa Nah jadi Mereka sudah bisa menjelaskan Oh Jadi Dari suku Jawa ini Kebudaya ini seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Sedangkan Dari suku Dayak Seperti ini Seperti ini Jadi dari situ kan Mereka bisa memahami Sikap perbedaan dari suku bangsa itu Pak Sebenarnya klunya itu adanya Pemahaman-pemahaman baru Setelah tadi dia melihat gambar Membandingkan gambar itu Betul pemahaman-pemahaman baru Yang dimiliki oleh para peserta didik itu Bahwa suku Dayak itu seperti ini Suku Jawa itu seperti ini Jadi klunya itu tadi ada Ada sesuatu yang baru Pemahaman baru ya Pak Ya Apakah penguaman baru Kemampuan baru Atau keterampilan baru Itu yang Arangnya ke situ Kemampuan kreatif itu Saya juga Men sintesakan tadi Beberapa Pandangan Dia membuat sebuah Tesis tersendiri Sebuah tesis Kemudian antitesis Membuat sebuah Satu sintesan baru Ya Itu juga Menunjukkan kemampuan Berpikir kreatif Jadi Tuhunya itu adalah Ada sesuatu yang baru Ya Dari peserta didik Apakah itu kemampuan Pemahamannya yang baru Dan seterusnya Ya Ya Pak Dia mendapatkan gagasan-gagasan baru Ide-ide baru Ya Mengenai Materi pembelajaran Disitulah Kita bisa melihat Bahwa peserta didik ini Sudah mulai muncul Kreatifitas Thinkingnya Ya Terus Kalau Refleksinya Refleksi Berpikir refleksi Itu bagaimana Pak Berpikir refleksi Pak Itu Pak Itu Pak Dimana mereka Merefleksikan kembali Apa yang sudah mereka pelajari Pak Misalnya Apa-apa yang sudah mereka dapatkan Setelah mereka mempelajari Mengenai perbedaan Bangsa tadi Seperti itu Tekanannya refleksi itu kemana Kenapa Pak Tekanannya refleksi itu kemana Kepada guru Atau kepada diri siswa Atau gimana Kalau menurut saya itu Bagi seorang siswa Dengan pembelajaran Materi pembelajaran Yang Bapak sampaikan tadi Apa Pak Apa yang bisa direfleksikan Oleh siswa Dari pembelajaran Yang Bapak sampaikan tadi Ya mungkin Kalau dari segi siswa Dimana Pelajaran ini kan Ada banyak sekali Hikmah yang bisa kita petik Pak Dari pelajaran Suku bangsa ini Misalnya kita bisa saling menghargai Suku bangsa satu sama lain Kemudian Memahami Perbedaan Menerima Perbedaan Itu saling Toleransi Apalagi kita hidup itu kan Di dalam lingkungan Yang berbeda-beda Pak Tidak Kita sendiri disitu Jadi refleksi itu kan Tekanannya kepada Bagaimana membawa Kesadaran baru kepada siswa Iya Pak Kesadaran Sebuah keriscayaan Tidak bisa dihindari Bahwa kita ini memang Lahir dengan perbedaan Iya Itu yang Refleksi miri yang paling Itu dari Pembelajaran yang Bapak Sampaikan tadi Iya Kemudian yang lain lagi Kalau Kemampuan berpikir Hots itu Dilihat dari RPP-nya Bapak ini Itu bisa dilihat Di bagian-bagian Mana saja Kalau yang menurut Di RPP-nya Bapak Susu ini Bergambar itu Hots Menurut saya tadi Pak Itu Pak Pada saat saya menaingkan gambar Itu kan saya meminta mereka Untuk membuat pertanyaan-pertanyaan Pak Menaingkan gambar Kita mengajuk RPP Iya Pak Kita mengajuk RPP Di RPP Bagaimana di RPP Di bagian Di bagian Pemberian rangsangan Pak Di yang ada menaingkan gambar Mengamati Di mengamati Kalau dari Urutannya di RPP ini kan ada A. Kompetensi inti B. Kompetensi dasar Dan indikator pencapaian Kompetensi dan seterusnya Saya mau minta Bapak Di bagian-bagian mana itu Dan gulutan itu Dan RPP ini Kemampuan Hots itu Bisa kita tunjukkan Iya Pak Kalau menurut saya dari ini Pak Dari KD dan IPK nya Pak KD dan IPK Ya Karena IPK ini kan Sangat penting Di dalam RPP Di mana di dalam IPK itu kan Memuat KKO yang harus Menggunakan kata kerja 4 4C Ke atas Jadi terlihatnya disitu Pak Pas 4C atau C4 C4 Menganalisis Disini saya pakai kata menganalisis Oh gitu Iya Kemudian di tujuannya Bisa juga Pak Di tujuannya ada juga Bisa Gimana di tujuannya Tujuannya itu Pak Kayak di kompetensi-kognitifnya kan Siswa dapat menganalisis faktor-faktor Yang menyebabkan perbedaan suku bangsa Gitu Pak Iya Oke Gimana lagi setelah tujuan Setelah tujuan Itu dari kegiatan pembelajarannya Pak Kegiatan inti Tuh Kegiatan intinya tadi di bagian Mengemati gambar Di materi pembelajaran gak ada Kalau materi Kalau untuk RPP Karena di RPP ini kan materinya tidak terlalu luas Pak Jadi mungkin Kurang Kurang terlihat Potsnya Bapak udah tampilkan semua Tapi di materi Kilihatan gak usul Pots itu Bisa gak kita tampilkan usul Pots disitu Bisa Pak Bisa Pak mungkin Bisa ya Terus Alasannya Bisa bagaimana Bisa ditampilkan Pak Ya Dari materi ini Pak Dimana letak usul Potsnya Pemana letak usul Potsnya Bisa 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 Tunjukkan Memberikan saya Kekinan bahwa Di materi pembelajaran itu Ada unsur Pots disitu I Fender Thinking Skill Dari materi ini Pak Agak sulit Pak Agak sulit Pada saat Bapak menjelaskan Menjelaskan materi ini Bapak kan Memberikan Apa Penyampaian awal bahwa Tolong Anda Perhatikan Baik-baik ini Karena kita akan melakukan Saya minta sebentar Anda akan Menganalisis materi ini Dari Dari Materi ini Anda akan Apalagi Diminta untuk Membuat sebuah analisis Membuat kesimpulan Membuat terus semua Dan seterusnya Jadi di materi pembelajaran juga Harus kelihatan Pak ya Iya Pak Oke Setelah itu dimana lagi Di langkah-langkah pembelajaran Ada ya Ada Pak Kus Di penilaiannya Pak Oh iya Di mana di penilaian Di penilaian itu Dari segi pertanyaannya Pak Itu harus Yang unsur hot Kalau misalnya pertanyaannya sekedar Menyebutkan Kategori lot Menyebutkan Menjelaskan Itu belum Tapi pertanyaan itu harus Yang membuat siswa itu Berpikir lebih kritis Tentang pertanyaan itu Jadi Gitu Pak Gitu ya Iya Jadi Unsur hot Ini Di dalam RPP Itu harus Masuk tarik Di poin-poin itu Mulai dari kompetensi dasar IPK-nya Di tujuan pembelajaran Di materi Di langkah-langkah pembelajaran Sampai di Evaluasi Evaluasi Iya Jadi memang Itu yang bikin beda RPP RPP Kita saat ini Dengan RPP Yang sebelum-sebelumnya Karena Unsur hot Itu Harus Nyata Bisa terlihat Dalam RPP Yang kita susun Artinya guru Paham Kita sebagai guru Paham bahwa Di tahapan RPP Ini Unsur-unsur hot Itu harus Ada dan Harus masuk Itu yang Menjadi poin Penting Pak Dari RPP itu Membedakan Dengan RPP-RPP Yang sebelumnya Baik itu Begitu juga Di teknik pendelehan Dan Pokoknya Di semua Bagian-bagian Dari RPP ini Harus menggambarkan Unsur hot Study Saya kira Untuk dari saya Seperti itu Pak Yudha Pak Yudha Sudah cukup Tantun Dengan Semangat 45 Terima kasih Pak Jadi saya kira Demikian dulu Selamat buat Pak Yudha Ya Pak Kita akan bertemu lagi Di Lentur sempat Ya Pak Terima kasih Pak Untuk Masukkan Mari Pak Yudha Selamat siang Selamat siang Pak Haji Pak Haji Sudah lift Kayaknya Boleh keluar Pak Oke Silahkan Oke Pak Makasih Pak Selamat siang Oke ditutup dulu Rekamannya tadi Sudah di stop Selamat siang Selamat siang Selamat siang